Salah satu orang terkaya di Gorontalo, berikan umrah gratis kepada Oan Boalemo, setelah berhasil menjadi juara pertama di ajang dangdut di Akademi 6 Indosiar. Hadiah tersebut, disaksikan langsung oleh masyarakat Boalemo, serta seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Boalemo. Tak hanya untuk Oan Boalemo saja, bahkan, konglomerat tersebut, yang tak mau disebutkan namanya itu, juga memberikan hadiah umrah gratis kepada kedua orang tua Oan Boalemo. Diakui orang kaya tersebut, hadiah yang diberikan itu, sebagai apresiasi dan rasa bangganya, karena Oan Boalemo telah mengharumkan nama Gorontalo. Setelah memberikan hadiah itu, PJ Bupati Boalemo, Serman Moridu, tak lupa mengucapkan rasa terima kasih, atas hadiah yang diberikan kepada Oan Boalemo dan kepada kedua orang tua Oan. Sebagaimana diketahui, kedatangan Oan di Gorontalo disambut antusias oleh ribuan masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Pasalnya pria dengan nama lengkap Herianto Tuna itu, untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Gorontalo, pasca menyabet juara pertama dangdut Akademi 6 Indosiar. Oan tiba di Bandara Jalaluddin Gorontalo pada waktu sekira pukul 8 Wita. Namun jauh sebelum kedatangannya, ratusan masyarakat dari Kabupaten Boalemo, telah memadati selasar area Bandara Jalaluddin Gorontalo. Mereka terlihat antusias, bahkan hingga berjam-jam, mereka rela menunggu di area pintu keluar. Tak lupa, momentum itu mereka abadikan dengan merekam secara live, saat-saat di mana sang idola muncul. Baru kemudian, pada pukul 8.45 menit, sosok yang nanti-nanti pun tiba. Oan keluar bersama kedua orang tuanya, dan diwakal ketat oleh sejumlah aparat Satpol PP. Ia terlihat mengenakan pakaian karawo berwarna kuning dan kopiah karanji khas Gorontalo. Masyarakat yang telah menunggu lama, segera mengerumuni sang idola sembari teriak-teriak histeris. Setelah masuk ke dalam mobil, kap atas pun dibuka, Oan kemudian keluar dengan mengangkat trofi kemenangannya di ajang dangdut bergengsi Indonesia tersebut. Setelah bertutur sapa dan melempar senyum sumringah dengan masyarakat dan para penggemarnya, mobil yang ditumpanginya pun segera bergegas menuju Tilamuta, Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. Selain itu, sebanyak 16 titik vital dijaga polisi dalam penyambutan, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2024. Penjagaan polisi Gorontalo terhadap penyambutan pemenang dangdut Akademi 6 Indosiar ini diawali dengan apel pagi di Polres Boalemo. Ada ribuan personel polisi diturunkan, guna untuk menjaga ketertiban dan keamanan acara itu. Mereka dibagi jadi enam regu, dari-dari Satuan Sabara hingga Satlantas Polres Boalemo. Seluruh personel itu akan mulai disiagakan dari pukul 9 Wita di seluruh titik yang nantinya akan dilewati oleh rombongan Oan Boalemo. Sesuai jadwal, Oan Boalemo tiba di Kabupaten Boalemo sekitar pukul 11. Sepanjang perjalanannya dari Boalemo, Oan dijaga ketat oleh pihak kepolisian bersenjata lengkap. Mulai dari perbatasan Kabupaten Boalemo, sampai tiba di tempat tujuannya. Menurut Kompol Hendra Natasastra Tambunan, penjagaan penyambutan Oan Boalemo dilakukan dari Kecamatan Paguyaman sampai pada Kecamatan Tilamuta. Sampai jumpa di video selanjutnya.